Pemisai Kepala Kapol Restabes Bandung serta Komandan Kodim 0618PS sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung menggelar pertemuan di Aula Kapol Restabes Bandung Kamisore. Selain menyampaikan situasi kondusivitas di Kota Bandung secara umum, dalam pertemuan yang turut dihadiri oleh para tokoh ulama dan perwakilan organisasi masyarakat tersebut, Kapol Restabes meminta untuk berajut kembali persatuan seluruh elemen masyarakat bersama-sama. Sejumlah anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung melakukan pertemuan di Mapol Restabes Bandung di Jalan Jawa Kamisore. Hadir dalam pertemuan tersebut Kapol Restabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema serta Komandan Kodim 0618PS Kolonel Infantri Heri Subagio. Pertemuan tersebut dijadikan sebagai ajang silaturahmi para pemangku kepentingan di Kota Bandung pascap berlangsungnya pemilihan umum serentak tahun 2019. Secara umum penyelenggaraan pemilu serentak dinilai aman dan damai seperti jalannya pemilihan kepala daerah tahun 2018 lalu. Selain menyampaikan situasi kamtip mas terkini, pertemuan yang turut dihadiri para tokoh ulama, para pimpinan redaksi media, dan ormas di Jawa Barat tersebut Kapol Restabes Bandung, Kombes Pol Irman Sugema mengatakan, kegiatan ini untuk merajut dan menguatkan kembali persatuan khususnya di Kota Bandung. Bisa begini, kita bangun saat-saat kami kampung di Mas, untuk kita merajut kembali, kita akan menguatkan kembali persatuan khususnya di Kota Bandung. Kota Bandung dari berbagai kalangan, baik-baiklah masyarakat, da, ormas, ya intasi terkait lainnya, kondisi Diri, bahwa kita adalah pimpinan masyarakat Kota Bandung, kita selalu siri asam, siri asum. Walaupun memang dalam peraksanaan pesta demokrasi, ada perbeda pilihan, tetapi jangan membuat perbedaan itu menjadi justisian, tetapi perbedaan itu sebagai bagian daripada demokrasi, kita selalu merupakan beda satu-satunya. Kapol Restabes Bandung juga tak segan-segan, bila ada yang akan mengacaukan pasca pesta demokrasi, akan memberikan tindakan tegas.